Video seorang polisi lalu lintas berpegangan di kap mobil yang melaju kembali viral di media sosial. Video ini diketahui terjadi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam video berdurasi 10 detik ini terlihat seorang polisi berpegangan di kap mobil yang tengah melaju. Video kembali viral setelah diunggah di media sosial. Polisi membenarkan adanya kejadian ini. Korban adalah anggota unit lantas polsek Pasar Minggu, Bripka Eka Setiawan, yang bertugas mengamankan lalu lintas. Pengendara mobil dalam video tersebut mengaku tergesa-gesa pulang. Pada saat diperiksa, si pengemudi tidak mau memberikan surat-suratnya bahwa dia bilang tidak ada rambu. Sudah dijelaskan kepada anggota bahwa trotor itu adalah suatu rambu. Terus dia mundur ke belakang, dia maju lagi, dia nyundul anggota saya, dia mau maju lebih ke depan lagi, anggota saya langsung kempat. Ke kap mobil kurang lebih 200 meter. Pengendara mobil kini masih menjalani pemeriksaan. Begitu juga dengan mobil yang digunakannya masih terparkir di halaman kantor polsek Pasar Minggu. Sebelumnya, aksi yang sama juga pernah dilakukan seorang anggota Satlantas Pores Bandung, Jawa Barat. Brigadir Nathan Doris terbawa hingga 100 meter saat berusaha menghentikan pengemudi yang menanggar. Tim Liputan Ainews melaporkan.